Sabtu dini hari pos penjagaan 4 pers BRIMOB, Wattumas Purwokerto Banyumas, Jawa Tengah ditembaki oleh orang tak dikenal. Pelaku melakukan penembakan di pos penjagaan depan BRIMOB beberapa kali hingga membuat kaca pos jaga pecah. Satu anggota BRIMOB dikabarkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Tim Inafis Polres Banyumas, Jawa Tengah lakukan olah tempat kejadian perkara penembakan di pos penjagaan Markos Komando BRIMOB Batalion 3 Kompi B Pelopor Wattumas Purwokerto. Petugas memeriksa beberapa bagian pos penjagaan yang berlubang serta kaca pecah akibat tertembus peluru. Pasca penembakan oleh orang tak dikenal, pos penjagaan Marko BRIMOB Sabtu pagi masih dijaga ketat. Sebelumnya, peristiwa penembakan pos terjadi sekitar pukul 2 dini hari. Saat itu warga sedang bersiap untuk melakukan makan sahur. Bahkan, pos penjagaan BRIMOB ini langsung didatangi oleh anggota kepolisian. Mereka langsung berjaga di depan pintu gerbang pos penjagaan 4 pers BRIMOB Watumas Purwokerto. Warga yang berada di sekitar lokasi kejadian mendengar suara letusan lebih dari dua kali. Semula, mereka menyangka jika letusan berasal dari petasan. Mereka takut apa-apa, karena mungkin penasaran saja suara apa itu. Lalu, teman ke sini nggak, Pak? Ada perusahaan atau apa? Semua keluar sini, teman tengok ke tempat. Ada perusahaan ke sini? Enggak. Bapak, dengar berapa tembakan, Pak? Dua kali. Dua kali. Kenceng suara ini ya? Kenceng. Kayak apa? Kayak bomolotok? Kayak orang-orang anu ya kayak petasan, Pak. Cuma karena posisinya matah, dia kan juga. Humas Polda membenarkan penembakan ini. Dan dilaporkan, satu anggota BRIMOB atas nama Bripka Imam Santosa terluka di bagian kepala akibat terserempet peluru. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Wijaya Kusuma Purwokerto untuk menjalani perawatan. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari aparat kepolisian terkait peristiwa penembakan ini. Imam Ambarwoto, Banyumas, Jawa Tengah. Aksi teror dugaan penembakan terhadap pos pengamanan di Markas Komando BRIMO, Polda, Jawa Tengah yang berlokasi di Watumas, Banyumas terjadi pada Sabtu dini hari. Akibat kejadian, kaca pos pengamanan Mako BRIMO pecah sementara anggota yang bertugas dikabarkan terluka. Untuk mengetahui kondisi di lokasi, berikut laporan korespondensi CNN Indonesia, Robi Sofwan Amin. Ini mendapatkan informasi terkait dengan adanya aksi dugaan penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal terhadap pos pengamanan di Mako BRIMOB atau Satuan BRIMOB Polda Jateng Batalion B Pelopor Kompi 3 yang berada di Jalan Legend Paul Sumarto No. 33A Purwokerto. Nah, seperti ini kondisi di depan Markas BRIMOB, tepatnya dibalik terpal yang tertutup ini merupakan pos pengamanan. Dan informasinya di tempat ini, tadi pagi terjadi penembakan dan beberapa petugas BRIMOB yang berada di, berjaga di posko mengalami luka dan saat ini sedang, sudah dirawat di rumah sakit. Dan kondisi pagi ini, selain ditutup juga di dalam, tadi saya melihat ada aktivitas pemeriksaan atau olah TKP dari Inavis Polres Banyumas dan saat ini juga ada penjagaan dari BRIMOB berkenjata letak yang ada di pintu masuk, lokasi menuju ke Mako BRIMOB ini. Nah, anggota polisi atau anggota polisi dari Polres Banyumas dan juga BRIMOB terlihat berjaga, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres terkait dengan aksi penembakan pagi tadi, apakah itu betul penembakan atau apa tentunya ini kita masih menunggu konfirmasi dari Polres Banyumas. Tetapi berdasarkan keterangan warga, bahwa warga mendengar terjadi ada dua kali letusan. Nah, apakah letusan ini memang betul penembakan? Tetapi dari kasat mata, lokasi posko yang ditutup ini mengalami kerusakan. Ada kaca pecah dan seterusnya. Nah, ini fakta-fakta yang ada dari informasi di lapangan. Dan tentunya perkembangan lebih lanjut. Informasinya kita masih harus menunggu konfirmasi dari pihak yang berwajib. Rencananya Kapolda Jateng pagi ini sedang bergerak menuju ke Purwokerto untuk melihat langsung kondisi aksi teror ini. Robi Sopanamin, Banyumas, Jawa Tengah.